Amun tersangka pembunuhan atas istrinya berinisial S ditangkap polisi di rumahnya di kampung Rawabagi, kecamatan Karawang Timur, Rabu Pagi. Pelaku tega mencekik korban hingga tewas saat tidur. Jasad korban ditemukan di kamar dalam kondisi terlentang dengan luka parah di leher. Kapolres Karawang AKBP Selamat Waloya bilang, Motif pelaku bunuh istrinya lantaran sering cek cok dan permintaan dari pacarnya yang menginginkan Amun berpisah dengan istrinya. Pelaku melakukan aksinya itu seorang diri. Awal mulai kejadian tersangka ini yang merupakan suami dari korban, mengaku kepada tetangganya bahwa korban yang merupakan istrinya itu sakit kejang-kejang, sampai kemudian pagi hari itu meninggal dunia. Setelah dilaporkan ke kepolisian dari penyidik Sabreskri Punggolres Karawang, merasa curiga karena melihat TKP yang merupakan kontraan dari tersangka dan korban, itu kondisinya acak-acakan. Kemudian karena merasa curiga tersebut, dilakukan otopsi oleh penyidik yang pemeriksaan otopsinya dilakukan oleh dokter forensik, yang kemudian dari hasil otopsi tersebut, dinyatakan oleh dokter forensik bahwa meninggalnya korban ini bukan karena sakit, namun karena penganayaan, berupa luka cekikan dan luka-luka lain. Untuk menanggung perbuatannya pelaku di jerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 KUHP, pidana maksimal 20 tahun penjara.